Intro Tips cara budidaya ternak roto dengan media pohon 1. Persiapan bibit koloni rang-rang Bibit koloni untuk budidaya kroto Dapat diperoleh dari hasil tangkapan dari alam atau membelinya dari pembudidaya lain Pabila kesulitan mendapatkan bibit koloni dari alam, kalian daat membeli bibit kroto pada pembudidaya lain Bibit kroto biasanya dijual dalam kemasan stofles atau botol plastik bening Harganya cukup mahal 1 botol plastik berukuran 1 liter harga kroto yakni sekitar 150-200 ribu rupiah 2. Persiapan media pohon Pohon yang dapat digunakan untuk budidaya rang-rang dapat berupa pohon mangga, pohon jambu atau pohon yang lainnya Siapkan wadah spesial, lalu ikat ke ranting pohon Cek dengan teliti agar wadah tersebut tidak jatuh Wadah buatan tersebut dapat terbuta dari botol mineral yang dilubangi atau wadah bekas beli bibit kroto 3. Penebaran bibit koloni rang-rang Setelah media pohon atau tumbuhan selesai disiapkan, selanjutnya letakkan koloni semut rang-rang Biasanya bibit koloni dijual dalam toples atau botol plastik Untuk memindahkan ke media pohon, seperti yang telah dijelaskan Kemudian sediakan pakan dan air gula di sekitar sarang tersebut Semut rang-rang dengan sendirinya akan berkeliaran dan mulai membuat sarang untuk bersarang mereka Selanjutnya, tinggal memberikan perawatan rutin agar koloni menghasilkan kroto dengan maksimal 4. Pemberian pakan kroto Pakan budidaya kroto diantaranya ulat, jangkrik, belalang, cicak dan hewan kecil lainnya Selain itu, pakan yang diberikan dapat berupa daging ayam yang telah direbus agar tidak membusuk dan berbau Atau bisa juga berikan tulang-tulangan seperti tulang sapi atau kambing harus dipecahkan hingga sung-sungnya keluar Pakan tersebut digunakan sebagai asupan protein dan lemak bagi kroto Selain protein, budidaya kroto membutuhkan sumber gula Di alam, semut rang-rang mendapatkan asupan karbohidrat dari gula Biasanya berupa nektar yang dihasilkan kutu daun seperti apit Dalam budidaya kroto karbohidrat disediakan dengan memberikan gula pasir yang dilarutkan dalam air Bila menggunakan pakan hidup yang dapat melompat, misalnya jangkrik maka perlu dimatikan terlebih dahulu Atau bisa juga diletakkan langsung di sarang semut tersebut Gunakan tatakan kecil untuk tempat air gula pasir Larutkan 1-2 sendok gula pasir dalam sekitar 200 ml air bersih Biasanya air larutan gula akan habis dalam waktu 2-3 hari, tergantung pada jumlah koloni Semoga bermanfaat, terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!